Satres Krimpores Pandeglang akhirnya menetapkan Y, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang, sebagai tersangka kasus pelecehan seksual terhadap AT, gadis berusia 18 tahun, warga kejambatan Majasari Kabupaten Pandeglang. Penetapan tersangka setelah anggota Satres Krimpores Pandeglang melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi dan melakukan kelar perkara. Penetapan status tersangka terhadap Y dibenarkan oleh kuasa hukumnya Satria Pratama. Setelah berkoordinasi, Y melalui kuasa hukumnya akan melakukan gugatan prapradilan. Pelecehan terhadap korban diduga dilakukan oleh anggota DPRD Pandeglang ini di rumahnya di daerah Majasari Kabupaten Pandeglang saat korban sedang mengantarkan kue ke rumah tersangka. Yang hari ini kami mendapatkan informasi melalui PPA Pandeglang bahwa pelayan kami sudah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelat hari ini yang dilakukan oleh penyidik Pandeglang Kabupaten Pandeglang. Oleh karena itu, jam 11 siang tadi kami sudah menerima surat penetapan tersangka, kemudian surat pemanggilan untuk diperiksa kembali di Pandeglang dengan status tersangka. Tidak terima dengan perbuatan Y, korban pun melaporkan ke polisi. Ariel Maranus dan Andri Sopyan melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.